Intro Hari Yadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK Pembangunan Pelabuhan Dompak dipanggil penyidik Satreskrim Polres Tanjung Binang. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi adanya dugaan korupsi pembangunan pelabuhan dompak tersebut. Hari Yadi datang sendiri tanpa didapingi kuasa hukumnya dan langsung menuju ruang pemeriksaan unit tipikor Satreskrim. Di ruang pemeriksaan, Hari Yadi diperiksa sekitar 3 jam. Jadi masih kami panggil dalam rangka introgasi terkait klarifikasi terhadap pekerjaan yang mereka lakukan yaitu di pelabuhan dompak yang sampai saat ini sudah terbangun, sebagian mungkin baru sekitar 60%-70% tetapi terpengkali hingga saat ini. Kondisi pelabuhan dompak Tanjung Binang saat ini dalam keadaan terbekelai dan rusak parah padahal belum sempat digunakan atau dioperasikan. Pelabuhan dompak dibangun secara bertahap sejak 8 tahun yang lalu dengan menghabiskan anggaran Rp121 miliar. Dari Tanjung Binang, Humala Nasution, MNC Media, melaporkan.